Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa guna meningkatkan rasa cinta pahlawan, Direktorat Lalu Lintas Polda Bungkulu menggelar lomba melukis lintas usia dengan tema goresan anak bangsa membangunkan semangat dan tanggung jawab keselamatan berlalu lintas. Guna menumbuhkan rasa nasionalisme dan mengenang jasa para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 10 November, Direktorat Lalu Lintas Polda Bungkulu menggelar lomba melukis. Lomba melukis ini melibatkan para peserta dari lintas usia mulai dari anak TK hingga kalangan dewasa dengan berbagai kategori. Kapolda Bungkulu Irjen Agung Wijaksono mengatakan dalam memperingati hari pahlawan tahun 2022 ini, pihaknya sengaja menggelar lomba melukis dengan tujuan menggali bakat generasi muda Bungkulu untuk menghormati jasa pahlawan dengan cara mengabadikannya melalui goresan tangan generasi muda. Ini dalam rangka untuk menjiwai semangat pahlawan khususnya untuk berlalu lintas yang tertib. Jadi dari barulantas, ini seluruh Indonesia ini. Diatakan romba lukis yang bisa menjiwai jiwa-jiwa kepahlawanan khususnya dalam berlalu lintas. Sementara salah seorang peserta lomba mengaku sangat senang dengan adanya lomba melukis ini. Karena ia bisa berpartisipasi dalam menghormati jasa pahlawan yang telah memerdekakan Indonesia dari tangan penjajah. Masa kini, jadi bisa itu dari kepolisian, misalnya, contohnya disini kan ada membantu menyeberangkan anak-anak sekolah, terus ada beberapa polantas yang membantu perban kecelakaan, terus selain itu juga pahlawannya yang dimasukin disini adalah pahlawannya kekinan itu bisa kita sendiri seperti generasi muda. Sekarang kan menjaga ketertiban, disiplin, itu salah satu bentuk jiwa pahlawan juga. Jadi kita lebih ke sana. Lomba melukis dalam rangka memperingati hari pahlawan ini digelar serentak di seluruh polda se-Indonesia dan yang menjadi juara di setiap kategori akan diikut sertakan di tingkat nasional di Mabes Polri. Tim Liputan TV Rie Bengkulu melaporkan.